Cara Memperlakukan Hosti dan Anggur Secara Pantas Dalam Perayaan Ekaristi Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Semoga saudara-saudari terkasih dimanapun Anda berada senantiasa diberkati, dilindungi, dan diberikan rahmat kesehatan oleh Tuhan Pada video kali ini, kita akan membahas tentang Cara Memperlakukan Hosti dan Anggur Secara Pantas Dalam Perayaan Ekaristi Mari kita simak videonya hingga selesai Sebagai umat katolik, alangkah baiknya bila kita mengetahui dengan benar Bagaimana cara memperlakukan Hosti dan Anggur secara pantas Dalam Perayaan Ekaristi Oleh sebab itu, marilah kita bahas satu persatu mengenai hal ini Apakah Hosti yang sudah dikonsekrasi itu bisa rusak atau berjamur? Dan bagaimana jika Hosti jatuh di tanah dan menjadi kotor? Apa yang harus dilakukan? Hosti yang sudah dikonsekrasikan menghadirkan Yesus Kristus secara nyata Namun dalam wujud secara fisik, Hosti tersebut tetaplah roti biasa Karena itu, Hosti itu juga bisa rusak atau berjamur Demikian pula, jika Hosti itu tanpa sengaja jatuh di tanah dan kotor Maka Hosti itu juga bisa dipandang sebagai roti yang rusak Hosti yang rusak atau kotor bisa direndam dalam air Sampai larut menjadi tepung biasa Dengan hilangnya bentuk roti Maka kehadiran nyata Yesus Kristus juga tidak ada Larutan air dengan tepung itu kemudian bisa dibuang di tempat pembuangan khusus Untuk bekas benda-benda suci Tentu saja semua itu haruslah diperlakukan dengan penuh hormat Mengapa Hosti yang baru diterima harus langsung dimakan Apakah boleh dibawa ke tempat duduk baru kemudian dimakan Semua itu sebenarnya hanyalah karena alasan praktis Yaitu supaya terjamin bahwa Hosti yang diterima itu benar-benar dimakan Karena ada saja orang yang percaya bahwa Hosti suci itu bisa digunakan sebagai sumber kekuatan magis Untuk berbagai keperluan Misalnya di Filipina Masih ada umat yang percaya Bahwa ayam jago yang diberi makan Hosti suci Akan selalu menang dalam bertarung Atau juga Ada umat yang ingin menyimpan Hosti suci Sebagai jimat penangkal kekuatan jahat Adanya aneka pemikiran yang tidak sehat ini Mengharuskan kita memperoleh jaminan Bahwa Hosti yang diterima itu benar-benar dimakan Lalu bagaimana bila ada ibu Yang setelah memakan Hosti Kemudian mencuilkan sedikit Dan diberikan kepada anaknya yang merengek minta komuni Apakah hal ini dibenarkan? Tentu saja hal seperti ini tidak bisa dibenarkan Anak-anak yang belum mampu menggunakan akal budinya secara penuh Belum boleh menerima komuni Dalam hal seperti itu Kiranya ibu itu perlu memberikan pengertian kepada anaknya Bahwa komuni itu hanya boleh diterima Oleh mereka yang sudah besar Mengapa Tuhan Yesus menggunakan anggur? Apakah karena warna anggur itu seperti darah? Anggur adalah minuman sehari-hari orang Yahudi Karena Yesus mau memberikan dirinya sebagai makanan dan minuman Maka digunakanlah minuman yang lazim di Israel Penggunaan roti dan anggur juga mempunyai makna lebih Dari perjanjian lama Bisa diketahui bahwa roti dan anggur sudah sejak awal digunakan sebagai lambang Yang mewakili segala karunia yang diberikan Tuhan kepada kita Karena itu, roti dan anggur dipersembahkan di antara buah-buah sulung Sebagai tanda terima kasih kepada pencipta Melki Sedek, Raja dan Imam Mempersembahkan roti dan anggur Sebagai satu pratanda persembahan dirinya Hal ini tertuang dalam kitab kejadian bab 14 Ayat 18 Melki Sedek, Raja Salam Membawa roti dan anggur Ia seorang imam Allah yang maha tinggi Saat Misa Kudus Kita sering melihat imam mencuil hosti Kemudian dimasukkan ke dalam piala berisi anggur Apakah arti dari semua itu? Mencampurkan sedikit dari roti ke dalam anggur yang akan diminum Adalah sebuah kebiasaan kuno Pemaknaan liturgisnya tercermin dalam doa yang diucapkan imam dalam hati Ketika memasukkan pecahan kecil hosti ke dalam piala Semoga pencampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini Memberikan kehidupan 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 kepada kita semua yang akan menyambutnya Artinya Roti menghadirkan tubuh Yesus Yang kasat mata Roti bisa dikatakan mewakili apa yang kelihatan Yang manusiawi Sedangkan anggur melambangkan seluruh hidup Yesus Yang tidak kasat mata Yang ilahi Maka pencampuran roti dan anggur Berarti pemberian hidup ilahi kepada kita manusia Yang menyambut hosti suci itu Mengapa hosti yang digunakan oleh imam itu jauh lebih besar daripada hosti umat Jika pada awal Misa ternyata hosti besar habis Dan kemudian imam terpaksa menggunakan hosti kecil Apakah boleh dilakukan? Jika imam lupa membawa hosti kecil waktu Misa di stasi Apakah hosti imam boleh diberikan kepada umat? Penggunaan hosti yang bentuknya lebih besar Tidak mempunyai alasan lain Kecuali alasan praktis Yaitu supaya bisa dilihat secara lebih jelas Oleh umat yang mengikuti perayaan ekaristi Jika hosti besar habis Perayaan ekaristi tetap sah Jika menggunakan hosti yang kecil Tetapi Tentu hosti kecil itu tidak bisa dilihat secara jelas Oleh umat Oleh sebab itu Sangatlah penting untuk mempersiapkan segala sesuatunya Dengan sempurna Sebelum Misa dimulai Agar perayaan ekaristi dapat berjalan dengan maksimal Apakah hosti imam boleh diberikan kepada umat? Hosti besar bisa digunakan juga untuk diberikan kepada umat Tentu hal ini dilakukan dalam keadaan terpaksa Demikianlah hal-hal penting yang perlu kita pahami sebagai umat katolik Mengenai cara memperlakukan hosti dan anggur secara pantas Dalam perayaan ekaristi Terima kasih telah menyimak video ini hingga selesai Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video ini Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton!